Menteri Sosial Tririsma hari ini menyantuni keluarga korban tragedi kancuruan di Kabupaten Tulungagung. Terdapat tujuh orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sebanyak lima orang diketahui masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya merupakan supporter dan anggota pores setempat yang diperbantukan untuk pengamanan pertandingan di Malang. Hingga saat ini pihak Kementerian Sosial masih terus melakukan pendataan terkait korban tragedi kancuruan. Untuk korban meninggal dunia menerima santunan sebesar 15 juta rupiah dan korban luka-luka mendapatkan santunan 2 juta rupiah. Kementerian Sosial juga akan mengirim tim psikologi untuk mendampingi psikis keluarga korban. Ya sepertinya masih ada trauma ya. Nanti saya coba dorong psikolog kami untuk mendampingi para keluarga. Karena kemarin kan saya hari kedua waktu di Malang. Jadi belum tahu mappingnya ada di mana keluarga itu. Maka kemudian baru pertengahan minggu ini kita tahu mappingnya bahwa itu korban ada di sini, dari sini, dari sini baru itu. Nah nanti saya akan dorong para psikolog kami untuk membantu ke keluarga-keluarga korban untuk melakukan healing. Kami memberikan sesuai standar pemerintah untuk korban. Jadi Kementerian Sosial itu menangani korban bencana alam dan korban bencana sosial dan non-alam. Jadi kami juga menangani kalau ada kerusuhan dan sebagainya itu kami menangani. Nah ini kami memberikan santunan, standarnya adalah 15 juta meninggal. Kemudian nanti yang luka juga kami akan santuni. Tapi jumlahnya memang bergerak terus. Jadi kami lagi faxkan untuk staff kami belum pulang. Sudah satu minggu di Malang untuk data dengan rumah sakit. Kemudian yang luka ringan 2 juta. Sementara itu pihak keluarga korban berharap PANPEL bersedia mendatangi keluarga korban dan menjelaskan kronologi terkait kejadian ini. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dan membutuhkan penjelasan dari PANPEL. Nanti kan kita kan kalau kedatangan bina menanyakan gimana kronologi sebenarnya. Kan dia kan langsung kita bisa usulahnya apa ya. Yang hati yang belum pulang itu bisa tahu kok. Apa ini mau begini. Walaupun ada panitia dari pemerintah yang mau adakan apa itu. Jekulang untuk kronologi. Sampai saat ini belum ada penjelasan dari PANPEL ya Pak ya. Belum ada. Kemarin itu cuma ada perwakilan mungkin apa ya. Yang jual-jual tiket untuk tiap-tiap kabupaten itu ada. Katanya mau ada datang dari panitia itu. Penjelenggara tapi belum ada. Makanya nanti kalau ada saya mau menanyakan gimana Pak sampai kejadian lagi itu. Sementara kan penontonnya arima semua itu. Harusnya kan kalau publisi itu biasanya kan pengayomi masyarakat. Kalau sampai kejadian kayak gitu gimana pengayomannya.